Mencari HP gaming murah tentu bukan hal yang mudah. Pasalnya, kamu harus memahami betul spesifikasi dari smartphone incaran kamu secara detail, mulai dari performa, fitur, dan lain sebagainya. Kalau dahulu smartphone dengan spek gahar hanya bisa dimiliki oleh kalangan atas saja karena harganya yang begitu mahal, saat ini sudah banyak HP Android untuk bermain game yang dibanderol dengan harga bersahabat. Buat kamu yang kebetulan sedang mencari rekomendasi HP gaming murah untuk game berat, berikut telah Gadget & Key kumpulkan, HP gaming terbaik. Di tahun 2023 dengan harga mulai 1 jutaan. Infinix Hot 12 Play NFC menjadi HP dengan fitur NFC termurah yang menarik untuk kamu pertimbangkan. Karenanya, kamu bisa mengecek dan mengisi saldo e-money langsung dari HP ini, dengan layar seluas 6, 82 inci yang memiliki refresh rate 90Hz. HP ini memiliki performa lumayan dengan otak chipset Unisoc T610, didukung juga dengan RAM 4GB serta internal memori 64GB. Membawa sistem operasi Android 12, HP ini juga mengandalkan baterai 6000 mAh yang cukup menggiurkan. Pocho C40, yang hadir dengan chipset baru JLT Junior 510. HP ini diklaim bisa memainkan game Mobile Legends di settingan grafis ultra dengan cukup mulus. Layarnya yang besar mencapai 6, 71 inci juga sangat memanjakan kegiatan bermain game. Dengan harga jual Rp 1 jutaan, HP ini juga membawa baterai 6000 mAh yang bisa diisi dengan cepat berkat fast charging 18W. Meskipun berfokus pada aspek dapur pacu, dual kamera belakang 13MP, yang dibawanya cukup apik juga dari segi bokehnya. Infinix Hot 20s menawarkan desain kekinian dengan bodi kotak, di mana layarnya juga tampak berkualitas dengan ukuran 6,78 inci dan sudah memiliki refresh rate 120Hz. HP Infinix terbaru harga Rp 2 jutaan ini pun cukup diminati para gamers. Dengan persenjataan chipset Helio G96, Infinix juga memberikan dukungan RAM 8GB dan internal memori 128GB. Perpaduan tersebut sudah cukup baik untuk HP sekelasnya, apalagi Infinix juga menyematkan fitur penambah RAM 5GB. Pembawaan desain yang begitu elegan menjadi nilai jual utama dari Realme C31. Terlebih, kamu juga akan dimanjakan chipset GIGAS berjenis Unisoc T612. Di mana chipset tersebut berhasil mencetak skor Antutu 200 ribuan poin lebih, dengan harga Rp 1 jutaan, HP Realme RAM besar untuk menyediakan opsi memori tertinggi yaitu RAM 4GB dan memori 64GB. Kamu bisa memilih varian memori tersebut untuk kebutuhan multitasking dan penyimpanan storage yang lebih mumpuni, untuk mendukung jeroannya, tersemat juga baterai sebesar 5000 mAh yang tahan seharian. Untuk urusan fotografinya, kamu bisa mengandalkan triple kamera belakang 13MP dengan lensa potret black and white. Infinix Hot 12 Pro menggunakan chipset Unisoc T616 dan sudah memiliki RAM 8GB, sehingga kebutuhan multitasking lebih gesit. Kamu juga bisa menyimpan data dalam jumlah banyak berkat memori internal 128GB. Infinix juga memberikan layar 6,6 inci 90Hz untuk memanjakan mata pengguna, terutama saat melakukan scrolling. Adanya fitur NFC membuat kamu bisa cek dan isi saldo e-money langsung dari Infinix Hot 12 Pro. Rekomendasi HP 2 jutaan terbaik berikutnya ditawarkan oleh Vivo lewat seri Vivo T1 VFG. HP ini juga bersaing dengan HP Realme Narzo 50 VFG karena sama-sama membawa chipset Dimensity 810 VFG, dari segi pembawaan chipset mungkin sudah cukup baik, hanya saja layar 6,58 inci yang dibawanya tidak dilengkapi refresh rate 90Hz atau lebih. Tapi menariknya, kamu bisa memilih varian RAM hingga 8GB. Dan memori 128GB, adanya fitur penambahan RAM 4GB juga membuat HP ini semakin menarik, fitur peningkat RAM hingga 4GB tersebut hanya berlaku untuk varian tertingginya saja. Redmi 10C hadir dengan chipset Snapdragon 680 yang menjadi salah satu tercepat di kelasnya. HP ini juga membawa baterai besar 5000 mAh yang sudah didukung kemampuan fast charging 18W. HP ini juga menawarkan dua varian RAM dan memori, yakni dengan pilihan RAM 4GB dan memori internal 64GB dan 128GB. Tidak kalah menarik juga, Xiaomi memberikan dual kamera belakang 50MP dengan kemampuan bokeh yang mengesankan. Oppo A76 sudah menggunakan chipset Snapdragon 680 4G dengan RAM sebesar 6GB dan internal memori bermuatan 128GB. Yang artinya, HP Oppo ini cukup handal juga dari sisi performa dan storage. Dengan layar seluas 6,56 inci, Oppo tidak lupa memberikan refresh rate 90Hz biar pergerakan layar semakin mulus. Hanya saja layarnya masih memiliki resolusi HD+. Oppo juga memberikan baterai 5000 mAh dengan fast charging 33W sebagai daya tarik tambahan. HP ini dibanderol dengan harga Rp 2,5 jutaan. Performa yang dimiliki oleh Samsung Galaxy A22 VFG, ini sudah terbilang cukup bagus. Pasalnya, smartphone ini memakai chipset Mediatek dengan dimensi T700 VFG. Dengan adanya chipset tersebut, smartphone yang satu ini memperoleh skor Antutu V9 pada kisaran 289 ribu. Untuk bisa menunjang penggunaannya, smartphone ini juga dibekali dengan baterai yang kapasitasnya besar, yakni 5000 mAh. Selain itu, baterai tersebut pun didukung oleh fitur pengisian baterai cepat sebesar 15W. Oleh karena itu, baterai pada smartphone ini mampu bertahan hingga seharian penuh, memori eksternal juga dapat ditambahkan ke Samsung Galaxy A22 VFG, ini dengan microSD. Hebatnya lagi, kamu dapat menambahkan microSD hingga yang berkapasitas 1TB. Tetapi, sebenarnya memori internal yang dibawa oleh smartphone ini sendiri juga sudah tergolong besar. Samsung Galaxy A53 VFG tampak sangat stylish dan menawan apabila kamu genggam dan bawa kemana saja. Tampilannya memanglah elegan, modern, fresh, dan yang paling penting tidak pasaran. HP ini telah mempunyai sertifikasi IP67. Hal itu berarti kamu tak perlu cema saat HP terguyur hujan ataupun ketumpahan air minum. Kamera utamanya menyajikan tangkapan foto yang tajam dan detail tinggi. Untuk low light, maka fitur night mode dapat menghasilkan gambar yang terang dan nuansa malannya masih mirip dengan asli. Kemampuan videografi dari HP ini pun terbilang memuaskan. Rekamannya terlihat stabil serta menawan, baik memakai kamera depan maupun belakang. Apabila kamu membutuhkan resolusi yang lebih tinggi lagi, maka terdapat opsi 4000. Sedangkan dari segi chipset mengusung E-Sinos 1280. Dengan harga jual yang tidak begitu mahal, Pocho M4 Pro sudah dibekali teknologi liquid cooling yang menjaga suhu agar tidak overheat. Performa chipset Helio G96 yang dibawanya masih bisa memainkan game kekinian dengan cukup lancar. Xiaomi juga tidak segan memberikan RAM besar hingga 8GB dan internal memory 256GB. Menariknya juga, Xiaomi memberikan baterai 5000 mAh dengan kemampuan 33W Pro Fast Charging yang sangat cepat dalam mengisi daya, perpaduan layar AMOLED dengan refresh rate 90Hz, membuat layar 6,43 inci yang dibawanya terlihat begitu jernih dan mulus. Xiaomi Poco M5s memiliki spesifikasi yang cukup menggiurkan juga. Meskipun layarnya tidak memiliki refresh rate 90Hz seperti Poco M5, sisi lebihnya panel yang digunakan sudah AMOLED sehingga lebih jernih dan memanjakan saat dilihat di bawah terik sinar matahari, untuk performanya juga masih bersaing dengan chipset Helio G95. Kamu pun bisa memilih memori lebih besar dengan kombinasi RAM 6GB dan internal memori 128GB. Pembawaan dual speaker dan NFC juga menjadi hal yang menarik darinya, terlebih, HP berdaya 5000 mAh ini dibekali kuat kamera belakang 64MP yang sangat jarang ditawarkan HP sekelasnya. Perkemannya bisa sampai resolusi 4000 dengan jepretan foto yang lumayan jernih juga. Realme Narzo 50 hadir dengan chipset tercepat di kelasnya yakni Helio G96. Kamu juga bisa mendapatkan RAM sebesar 4GB dan memori bermuatan 64GB, di mana perpaduan tersebut sudah cukup baik untuk HP sekelasnya. Menariknya juga, Realme memberikan dukungan layar 6,6 inci yang sudah didukung refresh rate 120Hz. Hal tersebut membuat pergerakan layar berjalan dengan sangat mulus. Dengan bodi setebal 8,5 mm, tersemat juga baterai besar berkapasitas 5000 mAh, kamu juga akan mendapatkan kualitas layar jempolan dengan triple kamera belakang 50MP, fitur andalan model 50MP, ceroma boost, dan masih banyak lagi. Pro membawa desain yang sangat elegan yang membuat kamu tampil lebih keren saat menggunakannya. Layar dengan ukuran 6,6 inci yang dibawanya sudah dibekali refresh rate tinggi yakni 120Hz. Pergerakan layar akan sangat mulus dan cepat. Chipset Snapdragon 695 VFG yang dibawanya membuahkan skor Antutu sebesar 400 ribuan poin lebih. Fitur Extended RAM 5GB dan 8GB dan memori internal 128GB, untuk kelebihan lain yang bisa kamu dapatkan dari HP 3 jutaan terbaik ini juga terletak pada fotografinya. Triple kamera 64MP yang dibawanya sudah dibekali fitur NYX KP terbaru yang sangat optimal untuk jepretan malam hari. Realme 9 versi standar hadir dengan memori tertinggi yang membawa RAM 8GB dan memori 128GB. Bodi yang tipis dengan ketebalan 7,9mm sudah disertakan chipset Snapdragon 680 yang lumayan powerful, Realme juga tidak segan memberikan baterai 5000mAh yang diperkuat fast charging 33W. Alhasil, pengecasan dari kosong ke penuh hanya memakan waktu 1 jam 10 menitan. Kamu tidak perlu menunggu lama pada saat mengecas. Guna memenuhi kebutuhan generasi milenial, Realme juga memberikan triple kamera 108MP yang mampu menjepret foto resolusi tinggi, dibanderol dengan harga 3 sampai 3,5 jutaan. Terima kasih telah menonton!